Di antara keyakinan yang wajib untuk diimani bagi setiap muslim adalah meyakini adanya para wali dan karomah. Bahwa wali itu ada dan bahwa karomah itu ada. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca. Kala al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala. Wa malikun wasairul a'imnah. Kada abul qasim hudatul umnah. Fawajibun taqlidu habrim minhumu. Kada hakal qawmu bi lafzin yufhamu. Wa asbitan lil'auliyal karomah. Wa man nafahafan badan kalamah. Wa indana anna du'a'a yanfa'u. Kama minal qur'ani wa'adan yusma'u. Bi kulli abdin hafizuna wukilu. Wa katibuna khiratun layyuhminu. Min amrihi shay'an fa'alwa lo'u dahil. Hatta l'anina fi'il marad kama nukil. Fa'ahasibin nafsah. Wa qallil amalah. Fa'rubba manjadda. Li amrin wa shala. Wa wajibun imanuna bil mawti. Wa yakbidu rruha rasulul mawti. Wa mayyitun bi'umri man yuqtalu. Wa ghayru hada batilun la yuqbalu. Wa fifanan nafsih ladan nafkhikhtulif. Wa stadhara subki. Baqa halad u'rif. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih melimpahkan nekmat-nekmatnya kepada kita semuanya. Nekmat yang sangat banyak yang kita tidak mampu untuk menghitungnya. Saking banyaknya nekmat Allah yang dilimpahkan kepada kita. Terutama nekmat taufiq. Karena dengan taufiq Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam majlis ilmu. Majlis yang penuh dengan kebaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal soleh yang kita lakukan di awal siang hari ini. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi akum. Makhluk yang termulia khatamul ambiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabatnya keluarganya serta seluruh umat islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah. Mari kita mulai ngaji kita dengan tidak lupa mengikhlaskan niat kita. Lillahi ta'ala. Kalal muallifu rahimahullahu ta'ala. Wa asbitan lil awliya al karamah. Wa man nafaha fambidhan kalamah. Wa asbitan lan temen natepnah sapasira. Lil awliya maring pirawali al karamata in karamah. Wa man lan utawisa panewang iku nafaha. Nafe'akan sapaman ing karamah. Fambidhan mengko bener-bener buwango. Buwa o sapasira kalamah ing ucapane man. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di antara keyakinan yang wajib untuk diimani bagi setiap muslim adalah meyakini adanya para wali dan karamah. Bahwa wali itu ada. Dan bahwa karamah itu ada. Al wali yu. Orang yang menjadi wali. Wali itu artinya adalah. Al mu'min. Al mustaqimu fi ta'atillah. Al mu'min. Al mustaqimu fi ta'atillah. Seorang mu'min yang istiqamah dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara karamah artinya adalah. Amrun kharikun lil'adati tazharu alayadil wali. Sesuatu yang luar biasa. Sebuah kejadian yang luar biasa. Yang tampak pada seorang wali. Itu namanya Garamah. Hadirin rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran. Berfirman. Dalam ayat yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Al-lazina amanu wa kanu yattakun. Berdasarkan dua ayat ini. Kita mengetahui pertama tentang siapa itu wali. Siapa itu wali. Dalam ayat yang pertama dikatakan. Inna allazina qalu rabbunallahu thumma istakamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan. Rabbunallah. Tuhan kami adalah Allah. Artinya dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma istakamu. Kemudian mereka ini istiqamah dalam ketaatan kepada Allah. Maka inilah yang dimaksud dengan wali. Atau dalam ayat yang kedua. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Allazina amanu wa kanu yattakun. Bahwa wali itu adalah orang-orang yang beriman. Dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita membahas tentang qaromah. Kita terlebih dahulu membahas tentang wali. Karena kita juga wajib kita untuk meyakini adanya wali. Karena berdasarkan nas yang tadi sudah kita baca. Yang menjelaskan tentang adanya wali dan adanya qaromah. Bahwa seseorang itu disebut sebagai seorang wali. Atau seseorang itu akan mencapai derajat wilayah menjadi wali. Jalannya yang pertama berdasarkan ayat itu. Dia harus orang yang beriman. Orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya beriman dengan iman yang benar berdasarkan akidah ahli sunnah wal jamaah yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ini syarat yang pertama. Dia harus meyakini dengan keyakinan yang mantap tanpa ada keraguan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala itu ada. Dan adanya Allah itu tidak serupa dengan adanya makhluk. Adanya tidak berpermulaan. Adanya tidak berpenghabisan. Dia Allah bukanlah berupa benar dan tidak disifati dengan sifat-sifat benar. Ada tanpa tempat. Ada tanpa arah. Ketika seseorang itu telah beriman dengan iman yang benar berdasarkan akidah Rasulullah dan para sahabatnya. Akidah ahli sunnah wal jamaah. Maka dia telah memenuhi syarat pertama untuk menjadi seorang wali. Kalau seseorang itu imannya tidak benar atau dia tidak beriman atau dia mengaku beriman tetapi imannya tidak benar. Karena dia tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan pengenalan yang benar berdasarkan akidah ahli sunnah wal jamaah. Maka dia tidak akan pernah menjadi seorang wali. Karena syarat yang awal saja dia tidak memilikinya. Karena itulah maka para wali yang ada itu mesti berada atau mesti berasal dari golongan ahli sunnah wal jamaah as'ariyah maduridiyah. Tidak ada seorang wali itu yang berasal dari kalangan wahabi. Tidak pernah ada. Siapa wali dari kalangan wahabi? Tidak ada. Kenapa? Karena akidah mereka menyimpang dari ahli sunnah wal jamaah. Bagaimana mereka bisa menjadi seorang wali sementara akidahnya saja keimanannya saja itu tidak benar. Tidak ada seorang wali dari kalangan khizbut tahrir, khizbul ikhwan atau kelompok-kelompok menyimpang yang lainnya. Tidak akan pernah muncul dan tidak akan pernah ada. Kenapa? Karena syarat untuk menjadi seorang wali, seseorang harus beriman kepada Allah SWT dengan iman yang benar berdasarkan akidah ahli sunnah wal jamaah. Berbeda dengan ahli sunnah wal jamaah yang banyak sekali dalam sejarah munculnya para awliya, para wali-wali Allah SWT yang memiliki karamah. Dalam sejarah Islam banyak sekali mereka para awliya, selalu mereka berasal dari kalangan, golongan ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada dari golongan selain ahli sunnah wal jamaah. Dan mereka adalah orang yang bertakwa. Dalam ayat yang pertama dikatakan, Syarat yang kedua, dia istiqamah dalam ketakwaan kepada Allah SWT. Istiqamah dalam ketaatan kepada Allah, artinya istiqamah dalam ketakwaan kepada Allah. Ketika Allah, senantiasa dia menjalankan semua yang diwajibkan dan senantiasa dia meninggalkan semua yang diharamkan. Kewajiban-kewajiban zahir dijalankan, kewajiban-kewajiban batin yang kalbi itu juga dijalankan. Secara zahir, mereka melakukan solat lima waktu, mereka berpuasa Ramadan, mereka mengeluarkan zakat, mereka haji, mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya, mereka silaturahim. Dan melakukan kewajiban-kewajiban lain, dan dalam hatinya dia melakukannya dengan ikhlas, lillahi ta'ala. Dia ada sobar, dia ada tawakkul ala Allah dalam hatinya, dan seterusnya. Kewajiban-kewajiban zahir dilakukan, kewajiban batin juga dilakukan. Secara istiqamah. Dan selantiasa mereka juga meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Baik secara zahir maupun secara batin. Perkara-perkara yang diharamkan secara zahir, seperti membunuh seorang muslim tanpa hak, berzina, minum khamar, berjudi, ukukul walidain, mereka tinggalkan. Mereka tidak melakukannya. Dan perkara-perkara yang diharam bagi hati, seperti riak, seperti khasad, seperti ujub, seperti kiber, juga dihilangkan dari dalam hatinya. Istiqamah dalam meninggalkan perkara yang haram. Maka, ini dia telah memenuhi syarat yang kedua, untuk menjadi seorang wali. Ini sulit. Mudah untuk diucapkan, tetapi sulit untuk dilakukan. Karena di sini disyaratkan istiqamah. Sebagian kita, sebagian besar kita, itu tidak bisa istiqamah. Terkadang menjalankannya, terkadang meninggalkannya. Terutama kewajiban-kewajiban hati. Yang tidak terlihat oleh orang, terkadang sering kita itu meninggalkannya. Terkadang ada riak dalam hati, terkadang ada ujub dalam hati, terkadang seseorang tidak tawakbul ala Allah, dan seterusnya. Jadi, yang kedua, seorang wali itu istiqamah dalam ketaatan, artinya dalam ketakwaan, menjalankan yang diwajibkan, dan meninggalkan yang diharamkan. Kemudian yang ketiga, dia melakukan amalan sunnah, meskipun tidak seluruh perkara yang sunnah. Kalau yang kewajiban tadi apa? Dia melakukan seluruh kewajiban. Zahiran wa batinan. Tetapi syarat yang ketiga, dia istiqamah melakukan amalan sunnah, meskipun hanya satu jenis amalan sunnah saja. Misalnya hanya sholat rawatib, atau misalnya hanya puasa, senen kemis, atau misalnya hanya melakukan amalan sunnah tertentu. Misalnya sholat tahajud, setiap malam tidak pernah tinggal. Meskipun hanya satu amalan sunnah, tetapi dia istiqamah dalam melakukannya, maka dia akan sampai pada derajat wilayah menjadi waliullah. Pertama, dia harus beriman kepada Allah, dengan iman yang benar. Yang kedua, dia harus istiqamah dalam ketaatan kepada Allah. Dan yang ketiga, dia harus menjalankan amalan yang sunnah, meskipun satu macam amalan sunnah. Yang ketiga ini, didasarkan kepada hadis kudsi. Dimana Rasulullah s.a.w. bersabda, Allah s.w.t berfirman, Tidaklah hambaku, itu mendekatkan diri kepadaku dengan amalan yang lebih aku cintai dari sesuatu yang telah aku fardukan kepadanya. Dan seseorang hambaku, dia senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan amalan yang sunnah, sehingga aku mencintainya. Ini menunjukkan bahwa selain iman, kemudian taqwa, kemudian menambah amalan sunnah, meskipun satu macam amalan sunnah secara istiqamah. Inilah jalan untuk menuju wilayah, derajat wilayah. Inilah jalan untuk seseorang bisa menjadi seorang wali. Siapapun orangnya bisa menjadi waliullah, asalkan dia memenuhi syarat-syarat yang tadi kita sebutkan. Berbeda dengan Nabi, seperti yang dulu pernah kita sampaikan. Kalau Nabi, bukan sesuatu yang muktasat, tetapi Allah yang memilih orang yang Allah kehendaki untuk menjadi seorang Nabi Rasul. Tetapi wali, juga Allah yang menghendaki, Allah juga memilih, tetapi dia bisa diusahakan oleh seseorang untuk mencapai derajat itu, yaitu dengan yang tadi sudah kita sampaikan. Dengan cara dia beriman kepada Allah dengan iman yang benar. Kemudian dia istiqamah dalam ketaatan, menjalankan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Kemudian dia melakukan amalan sunnah secara istiqamah, meskipun hanya satu macam amalan sunnah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari syarat-syarat ini untuk memperoleh derajat wilayah ini, kita ketahui bahwa yang paling utama untuk meraih tiga syarat ini adalah ilmu. Ilmu agama. Ilmu agama. Kenapa? Karena seseorang tidak akan bisa beriman dengan iman yang benar tanpa ilmu. Karena seseorang tidak bisa melakukan perkara yang wajib tanpa ilmu. Karena seseorang tidak bisa meninggalkan perkara yang diharamkan tanpa ilmu. Karena seseorang tidak bisa melakukan amalan sunnah tanpa ilmu. Bagaimana seseorang akan mengenal Allah dengan pengenalan yang benar kalau dia tidak belajar tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena untuk beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar, seseorang harus mengenal Allah dengan pengenalan yang benar. Dan mengenal Allah adalah dengan mengetahui sifat-sifatnya. Dan untuk mengetahui sifat-sifatnya, seseorang harus belajar ilmu agama. Untuk bertakwa menjalankan perkara yang wajib, untuk mengetahui apa saja yang diwajibkan oleh Allah, seseorang harus belajar. Dan bagaimana cara menjalankan kewajiban-kewajiban itu, seseorang juga harus belajar ilmu agama. Untuk mengetahui perkara-perkara yang diharamkan agar dia bisa meninggalkannya, seseorang harus belajar ilmu agama. Untuk mengetahui bagaimana cara meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan, seseorang harus belajar ilmu agama. Untuk mengetahui apa saja amalan-amalan yang disunnahkan, seseorang harus belajar ilmu agama. Untuk mengetahui bagaimana cara untuk melakukan amalan yang sunnah, seseorang juga harus belajar ilmu agama. maka ilmu agama adalah menjadi kuncinya sehingga al-imamu syafi'i radiyallahu anhu beliau mengatakan matakhadallahu waliyan jahilan matakhadallahu waliyan jahilan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menjadikan seorang wali dari orang yang bodoh seandainya Allah berkehendak seseorang itu diangkat menjadi walinya niscaya Allah akan mempermudah dia jalan untuk belajar ilmu agama dalam hadis disebutkan demikian barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan dia dikehendaki nanti akan mendapatkan keselamatan dia dikehendaki menjadi orang yang bertakwa dikehendaki menjadi orang seorang wali yang akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan nanti di akhirat maka Allah akan memberikan pemahaman kepada dia ilmu agama Allah akan memberikan taufik kepadanya untuk mencintai ilmu dan mencintai majelis ilmu jika Allah berkehendak seseorang diangkat menjadi seorang wali gak ada orang bodoh kok gak pernah belajar ilmu agama kemudian jadi wali gak ada seorang yang bodoh yang gak mau hadir dalam majelis ilmu agama kemudian jadi wali gak ada ceritanya itu tidak ada kenapa karena untuk melakukan amalan-amalan sebagai syarat seseorang bisa mencapai derajat wali itu semuanya membutuhkan ilmu agama hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi seorang wali seseorang tidak harus seperti al-imam musyafi'i dalam hal keilmuannya harus luas ilmunya harus hafal al-quran harus hafal ratusan ribu hadis harus sudah ngaji kitab ini kitab ini kitab ini enggak untuk menjadi seorang wali tidak disyaratkan seperti itu untuk menjadi seorang wali tidak harus seperti Syahamdul Qadir Al-Jilani dalam keilmuannya tidak harus seperti Syah Ahmad Ar-Rifa'i dalam luasnya ilmu tetapi untuk menjadi seorang wali cukup dia belajar ilmu din abdururi baik dalam akidah akham maupun akhlak kemudian dia mengamalkannya kemudian dia mengamalkannya cukup bagi dia untuk belajar apa ilmu din abdururi ilmu agama yang hukum mempelajarinya Fardu'ain yaitu tentang dasar-dasar ilmu akidah ma'rifatullah wa ma'rifat rasul mengenal Allah dan mengenal rasul kemudian yang kedua dia belajar tentang dasar-dasar ilmu fiqih tentang toharah tentang sholat tentang puasa dan tentang hal-hal yang dia butuhkan dalam kehidupan sehari-hari kemudian dia belajar tentang dasar-dasar ilmu akhlak tasawuf dia belajar tentang kewajiban hati dia belajar tentang maksiat-maksiat hati dia belajar tentang maksiat anggota badan kemudian dia mengamalkan ilmu yang sudah dipelajarinya itu maka itu sudah mencukupi bagi dia untuk dia bisa memperoleh derajat wilayah untuk menjadi seorang wali jadi pada dasarnya pada dasarnya ini adalah ilmun wa'amalun ilmun wa'amalun ilmu belajar ilmu agama kemudian mengamalkannya inilah jalan ketakwaan inilah jalan wilayah menuju kewalian gak ada seseorang yang gak belajar tiba-tiba jadi wali gak ada kalau yang ngaku-ngaku jadi wali banyak orang bodoh tetapi kemudian dia ngaku-ngaku jadi wali pura-pura dia melakukan sesuatu yang aneh yang nyeleneh terkadang dia memakai sihir dia memakai sesuatu yang biar terlihat seakan-akan itu karomah padahal itu sama sekali bukan karomah kemudian dia ngaku-ngaku sebagai wali bagaimana orang bodoh bisa ngaku jadi wali sementara wali artinya al-mu'min al-mustaqim fitu'adillah seorang mu'min yang istiqamah dalam ketua'atan kepada Allah subhanahu wa ta'ala hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena itu kita harus waspada dan hati-hati karena pada zaman sekarang ini banyak sekali orang-orang yang mengaku-ngaku menjadi seorang seorang wali bahkan ada yang mengaku menjadi wali kutub ada yang mengaku sebagai ghaus dan sebagainya sementara dari sisi keilmuan dia tidak memilikinya dia tidak pernah belajar ilmu agama tiba-tiba tampil mengaku sebagai sultanul awliya dia tidak pernah belajar ilmu agama kemudian tiba-tiba dia mengaku sebagai ghaus sebagai wali kutub dan sebagainya atau seseorang yang secara zahir kita lihat toharoh saja tidak bisa istinjak saja tidak bisa sholat saja bacaan fatihahnya keliru semua tetapi dia kemudian mengaku sebagai wali maka jauh sangat jauh dia dari derajat wali derajat takwa saja tidak apalagi derajat wilayah yang berada di atas derajat takwa seorang wali pasti bertakwa seorang wali pasti bertakwa untuk seseorang menjadi orang yang bertakwa dia menjalankan semua yang wajib dan meninggalkan yang haram ketika dia menambahnya dengan satu amalan sunnah maka dia akan sampai pada secara istiqamah melakukannya maka dia akan sampai pada derajat wilayah hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini betul-betul kita harus perhatikan parameter ukuran kebaikan seseorang itu diukur dari ilmu agama yang di yang di pelajarinya dan dari pengamalannya bukan diukur ukuran kebenaran itu dari kenyelenehan yang ada pada diri seseorang karena sebagian orang mengukur kebenaran itu dari kenyelenehan ketika ada seseorang itu misalnya ketika ada seseorang itu misalnya dia aneh dia bisa menghilang dia bisa terbang di udara tanpa pesawat dia bisa berjalan di atas air setiap orang yang dipegangnya sakit langsung sembuh kemudian dia langsung bilang dia wali ukurannya bukan itu kalau keanehan kenyelenehan dajjal juga nyeleneh juga aneh iblis juga nyeleneh mereka juga memiliki kemampuan yang luar biasa jadi parameter ukuran kebenaran tidak ditentukan dari kenyelenehan yang ada pada seseorang tetapi ukuran kebenaran itu ditentukan bagaimana ilmu dan amal yang dilakukan oleh seseorang itu kalau kita melihat seseorang dari sisi dia orang yang bondoh tetapi ada keanehan pada dirinya dia bukan wali dia bukan seorang wali juga bukan setengah wali enggak atau misalnya dari dari sisi amaliyahnya dia memang belajar ilmu agama pernah mondoh tetapi sering meninggalkan sholat sholat subuh sering ditinggalkannya sholat isya kadang enggak sholat dia bukan wali sama sekali bukan wali dia orang fasik bagaimana dia menjadi seorang wali orang bertakwa saja enggak hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini penting ini penting untuk kita perhatikan karena pada zaman ini banyak orang yang tertipu dengan pengakuan sebagian orang menjadi wali pengakuan seseorang menjadi mahdi pengakuan seseorang menjadi nabi dan seterusnya mereka terikut dengan pengakuan orang orang yang pengakuannya adalah pengakuan palsu karena tidak didukung dengan bukti bahwa dia orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala orang yang menjadi wali maka dia akan mendapatkan karomah dia akan mendapatkan karomah dan karomah ini adalah membuktikan kebenaran membuktikan kebenaran bahwa dia benar-benar mengikuti nabinya bahwa benar-benar dia mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membuktikan itu bahwa dia memang benar-benar orang yang ikut terhadap ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia diberi karomah diberi kemuliaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau di dalam ayat tadi disebutkan ala inna awliya allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun ini kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka bahwa tidak ada rasa takut bagi mereka dan mereka tidak akan bersedih kenapa mereka dalam ayat yang lain mereka diberikan kabar gembira dengan surga di ayat yang kedua dikatakan tatanazzalu alaihim almalaiikatu allatakhafu walatahzanu wa abashiru biljannatillati kuntum tu'adun mereka sudah diberikan kabar gembira bahwa mereka akan masuk ke dalam surga artinya bahwa orang orang yang telah diangkat menjadi seorang wali dia akan mati dalam keadaan khusnul khatimah dia akan mati dalam keadaan khusnul khatimah tidak berarti bahwa seorang wali itu maksum dari melakukan kemaksiatan tidak karena yang maksum dari kemaksiatan itu adalah para nabi sementara para wali mereka tidak maksum dari kemaksiatan seperti yang sudah kita sampaikan dalam pertemuan sebelumnya seorang wali setinggi apapun derajatnya bisa saja melakukan dosa baik dosa kecil maupun dosa besar namun seorang wali apabila dia melakukan kesalahan apabila mereka melakukan dosa maksiat maka mereka akan bertaubat sebelum mereka wafat dipastikan mereka telah bertaubat sebelum mereka meninggal dunia dan mati dalam keadaan sempurna imannya itu seorang wali karena apa mereka sudah diberikan busro kabar gembira bahwa mereka akan masuk ke dalam surga dengan tanpa anab hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi para wali mereka tidak maksum tetapi ketika seseorang sudah menjadi wali mereka tidak akan kafir mereka tidak akan kafir mereka tidak akan keluar dari islam dan apabila mereka melakukan maksiat maka mereka akan bersegera untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa yang dilakukannya karena seseorang yang telah menjadi atau seseorang yang telah dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala seseorang yang sudah menjadi kekasih Allah maka dia tidak akan berbalik menjadi musuh Allah subhanahu wa ta'ala tadi sudah kita sebutkan dalam hadis bahwa wama yazalu abdi yatakarrabu ilayya bin nawafil hadis kudsi ini firman Allah hatta uhib bahu artinya kalau seseorang sudah dicintai oleh Allah dia menjadi wali Allah maka dia tidak akan berbalik menjadi musuh Allah menjadi kafir tidak tetapi mereka tidak maksum dari melakukan kemungkinan melakukan dosa baik dosa kecil maupun besar namun mereka akan bertawabat sebelum mereka meninggal dunia hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika seseorang menjadi wali tadi kita katakan dia akan diberikan karamah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan karamah artinya adalah sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada seorang wali selain dua ayat tadi juga ditunjukkan oleh hadis kudsi yang tadi kita baca lanjutan dari hadis kudsi itu mengatakan fa'idha ahbab tuhu jika aku telah mencintai seseorang artinya ketika seseorang itu sudah menjadi seorang wali maka kuntu kuntu sam'ahu ladhi yasma'u bihi wabasorahu ladhi yubesiru bihi wayadahu ladhi yabtishu biha warijulahu ladhi yamshi biha ketika seseorang itu sudah menjadi seorang wali maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kekuatan pendengaran sehingga dia bisa mendengar sesuatu yang tidak biasa orang bisa mendengarnya dan Allah memberikan kekuatan penglihatan sehingga dia bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan penglihatan biasa sehingga Allah memberikan kekuatan tangan yang itu tidak dimiliki oleh tangan-tangan yang biasa sehingga Allah memberikan kekuatan kaki yang itu tidak dimiliki oleh kaki-kaki orang biasa artinya sebagai karamah bagi orang tersebut bagi orang tersebut sehingga ada karamah para wali karamah para wali seperti misalnya Umar binul Khattab radiyallahu anhu Umar binul Khattab radiyallahu anhu salah satu karamahnya beliau bisa melihat sesuatu yang sangat jauh ketika itu Sayyiduna Umar binul Khattab sebagai khalifah beliau ketika itu berada di Madinah sedang berkhutbah di atas mimbar di pertengahan khutbah beliau melihat melihat tentara umat Islam yang berada di Persia sedang berperang di Persia jauh dari Al-Madinah Al-Munawwar mata biasa bisa melihat apa enggak tidak bisa melihat kita dibalik dinding ini saja kita enggak bisa melihatnya tetapi Sayyiduna Umar seorang waliullah bahkan afdolul awliya setelah Abu Bakr Allah memberikan kekuatan mata kekuatan penglihatan sehingga beliau melihat tentara umat Islam yang berada di Persia yang sedang berperang yang ketika itu dipimpin oleh Syariah bin Zunaim di tengah pidatonya Sayyiduna Umar ibn Khattab radiyallahu anhu beliau memberikan pengarahan kepada 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 siapa Syariah beliau mengatakan Ya Syariah Al-Jabala Ya Syariah Al-Jabala Wahai Syariah naik ke atas gunung beliau juga diberikan kekuatan sehingga apa yang beliau sampai kekuatan dalam apa berbicara sehingga suara beliau meskipun tidak keras tetapi sampai ke Persia dan didengar oleh Syariah bin Zunaim sehingga beliau kemudian apa namanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Sayyiduna Umar bin Khattab radiyallahu anhu itu namanya apa karoma tidak tidak pakai telepon tidak tidak pakai WA tidak pakai alat beliau hanya menyampaikan Ya Syariah Al-Jabala Al-Jabala beliau bisa apa namanya mendengar beliau melihat Syariah juga tidak pakai apa pada zaman sekarang video call tidak terlihat dari jauh tidak pada waktu itu tidak ada alat-alat itu tetapi itu adalah sesuatu yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada Sayyiduna Umar bin Khattab radiyallahu anhu demikian juga Syekh Sultanul Awliya Syekh Ahmad Arifa'i Al-Kabir beliau Sultanul Awliya setelah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani beliau juga diberikan kekuatan oleh Allah berupa suara yang bisa didengar oleh oleh jamaah yang hadir dalam majelis beliau meskipun berkilo-kilo meter tanpa menggunakan pengeras suara beliau berceramah dengan suara biasa tetapi suaranya itu bisa didengar oleh yang dekat dan yang jauh sampai berkilo-kilo bahkan yang tidak datang orang-orang yang misalnya mau datang dia punya niat datang tetapi dia berhalangan untuk datang kemudian dia kemudian dia dari rumahnya dia bisa mendengar apa yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Arifa'i ini juga parama yang Allah berikan kepada beliau tidak menggunakan alat seperti pada masa sekarang hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Asif bin Barkhiyah seorang waliullah pada zaman Nabi Sulaiman alaihi salam Allah memberikan kekuatan pada tangannya Allah memberikan kekuatan pada tangannya sehingga Singgasan Bilqis yang berada jauh dari Palestina tempat Nabi Sulaiman alaihi salam bisa dipindahkan sekejap mata dengan kekuatan tangannya itu siapa Asif bin Barkhiyah seorang wali dari umatnya Nabi Sulaiman alaihi salam ini namanya karamah sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan kepada hambanya yang istiqamah beriman dan istiqamah dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Sayyidah Sayyidah Maryam ibunda dari Nabiullah Isa alaihi salam beliau juga diberikan karamah sesuatu yang luar biasa oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga di tempat tinggalnya di tempat beliau berdiam Nabi Zakaria alaihi salam sering menemukan ada makanan di situ makanan di musim dingin ada di musim panas dan makanan musim panas ada di musim dingin sekarang tidak lagi ini sedang makanan ini adanya di musim panas tetapi di musim dingin ada di kamarnya Sayyidah Maryam sebaliknya juga demikian ini menunjukkan sesuatu yang luar biasa sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada seorang hamba Allah yang apa namanya yang beriman dan bertakwa istiqamah dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala membuktikan kebenaran orang kebenaran dalam mengikuti nabinya hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan masih banyak lagi contoh-contoh dari karomah dari para awliya banyak sekali karomah dari para awliya baik itu para wali-wali yang besar maupun wali-wali yang ada di zaman kita ini atau pada atau di Indonesia ini yang kita dengar tentang karomah-karomah mereka dari para kiai-kiai yang mencapai derajat kewalian banyak sekali kita mendengar tentang kisah-kisah kekaromahan mereka tapi ingat bahwa karomah itu hanya terjadi pada seorang wali sesuatu yang sesuatu yang luar biasa tidak selalu karomah bisa jadi dia mu'jizat jika diberikan kepada nabi bisa jadi dia adalah karomah jika diberikan kepada seorang wali bisa jadi dia adalah sihir apabila dilakukan oleh orang fasik atau orang kafir bisa jadi dia adalah ma'unah apabila diberikan kepada muslim biasa bisa jadi dia adalah istidraj bisa istidraj yang diberikan kepada orang-orang yang menyimpang dari syariat islam dan berbagai macam maka parameter yang selalu kita ingatkan kepada kita semuanya adalah bukan pada keanehan yang terjadi tetapi seberapa besar dia belajar ilmu agama dan seberapa besar dia mengamalkan ilmu agama yang telah dia belajari disitulah yang akan menentukan bahwa keanehan yang ada pada dirinya itu karomah atau bukan karomah hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk itulah maka kita semuanya semoga kita semuanya bisa meraih derajat ini kita setiap kita memiliki hendaknya memiliki cita-cita memiliki keinginan untuk meraih derajat yang tinggi indahullah untuk meraih derajat taqwa untuk meraih derajat wilayah sehingga kita nanti di akhirat mendapatkan keselamatan dan derajat yang tinggi indahullah dan itu semuanya harus diusahakan dengan muharabatu atau mujahadatu nafsi dengan berjihad melawan hawa nafsu yaitu dengan berjuang untuk melawan hawa nafsu derajat taqwa dan juga derajat wilayah tidak mungkin diraih oleh seseorang tanpa seseorang mau berjuang melawan hawa nafsunya karena itu adalah kunci dari apa namanya dari semua hal usaha yang bisa dilakukan untuk meraih derajat yang tinggi indahullah hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala demikian semoga apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semuanya intinya kita wajib meyakini adanya karamah meyakini adanya wali tidak seperti muatazilah kelompok muatazilah yang mereka mengingkari adanya wali jika ada orang yang mengingkari adanya wali fanbidhan kalamah maka buanglah pendapat mereka itu ucapan yang tidak benar ucapan yang menyimpang dari Al-Quran dan Hadis barakallahu fikum wallahum wafiq ila aqwami tariq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati